Malam finalnya tuh udah tinggal show aja. Aku dari awal acara, aku udah tau siapa pemenangnya. Aku sudah tau siapa yang masuk top 20, siapa yang masuk ke top 10, dan siapa yang jadi winner. Jadi final Miss Mega Bintang itu it's just a celebration for me. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang Miss Mega Bintang Indonesia, tahun ini 2024 berarti season yang kedua. Karena season pertama ini seasonnya Valerie. Jadi waktu jaman seasonnya Valerie itu aku masih hanya 20 contestants ya. Karena pada waktu itu saya belum punya yang namanya Regional Director. Di 2024 ini akhirnya aku buka lisensi Regional Director. Akhirnya aku punya 13 Regional Director dari seluruh Indonesia. Jadi dari masing-masing Regional Director itu mereka membuat pemilihan di daerahnya. Lalu keluarlah satu nama dan saya akhirnya memilih Wild Card. Jadi karena tahun ini aku nggak ikut KB ya, jadi aku pengennya anak aku ada 50. Aku punya anak 50 saat ini dari 15 daerah yang sudah terpilih. Jadi kalau misalnya dilihat dari persiapannya, Miss Mega Bintang itu selalu setiap setelah pemilihan, langsung kita ada persiapan untuk pemilihan di tahun berikutnya. Saya melihat bahwa ajang beauty pageant ini bukan hanya sekedar pemilihan ratu kecantikan, tapi ini adalah platform di mana saya ini sebenarnya mencari 6 bibit unggul dari Indonesia, 6 orang bibit unggul dari Indonesia untuk bisa mencetak prestasi dan bawa mahkota di tingkat internasional. Di 2023, alhamdulillahnya Tuhan kasih kesempatan buat aku, 6, kita tahun lalu berapa ya? Semua, hampir semua ajang aku place. Jadi aku dapat prestasi. Nah tahun ini justru 6 lisensi yang aku punya, aku juga mentargetkan prestasinya harus lebih tinggi dari tahun 2023 kemarin. Jadi ceritanya nih aku kan udah 20 tahun nih ada di dunia entertainment ya, jadi aku alhamdulillah dari awal karir sampai hari ini aku gak pernah berhenti yang namanya live di TV. Selalu aku ada tayangan live dari awal karir sampai hari ini, jadi gak pernah berhenti stripping. Dan aku ngerasa popularitas aku tuh udah kayak, kayaknya udah deh ini udah kayak ujung tomba karir gue gitu. Jadi gimana caranya seorang mega bintang ini bisa go out from Indonesia? Bikin apa ya aku gitu kan? Akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke dunia beauty pageant. Jadi terbukti di angkatan pertama, angkatannya Aura Karisma, pada waktu itu tuh aku punya namanya lisensinya hanya Miss Grand Indonesia. Karena itu lisensi dari Miss Grand International. Tapi karena mall tersebut gak kunjung menjadi sponsor event aku, jadi akhirnya aku ganti namanya menjadi Miss Mega Bintang Indonesia. Karena dengan aku mengganti nama Miss Mega Bintang Indonesia, itu platform itu menjadi lebih luas. Lebih banyak lisensi yang bisa aku ambil. Karena kalau aku hanya bikin satu pemilihan, terus aku dapetin satu orang, aku hanya kirim ke Miss Grand International, sayang anak-anak yang lain. Mereka gak punya kesempatan lagi gitu. Jadi aku tidak menutup kemungkinan untuk ngambil lisensi beauty pageant sebanyak-banyaknya untuk lisensi aku. Kenapa akhirnya aku masuk ke ajang beauty pageant? Karena ajang ini bisa mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Dengan beauty pageant, fashion aku bisa lebih mendunia, terus kinerja aku dengan hasilnya, queen-queen aku dengan makota-makotanya juga. Mereka juga jadi tahu bahwa aku adalah director dari Indonesia. Bahkan tahun lalu aku mendapatkan makota yang dipermasalahkan oleh KPI itu. Jadi makota itu adalah aku mendapatkan best national director dari ajang Miss Grand International. Itu adalah sebuah prestasi yang dimana dilombakan dari 80 national director dari seluruh dunia. Jadi di saat aku menggunakan makota tersebut, yang menurut aku bangga, ternyata buat orang lain itu gak bangga. Bukan sebuah kebanggaan. Tapi buat aku, itu gak membuat aku nyerah gitu. Karena ajang beauty pageant ini sama seperti teman-teman melihat ada kompetisi olimpiade, kompetisi olahraga. Intinya adalah aku hadir di sini, ingin membawa prestasi untuk Indonesia. Tapi lewat jalur aku. Secara aku bukan, aku gak bisa main bola, gak ngerti bola, gak ngerti bulu tangkis, istilahnya gak ngerti olahraga, gak bisa nyanyi juga dengan suara yang bagus-bagus amat gitu kan. Jadi aku lewat ajang beauty pageant ini, akhirnya aku berniat untuk bisa mempromosikan Indonesia dengan cara aku. Momen-momen awal. Jadi, pas Miss Mega Bintang 2003 itu pageant pertama aku. Aku gak tahu pageant sama sekali. Jadi masuk situ, belajar semua tuh. Dari detail-detail, wearing heels, postur duduk, jalan, semua itu, belajar seiring berjalannya waktu. Dan pada waktu itu, justru marah Val ini gak punya tim. Jadi, dia gak punya tim. Kalau yang lain tuh kan dia punya tim. Ada orang yang di belakangnya. Kamu jadi cuma sama emaknya sama bapaknya tuh yang ngurusin ya Val ya. Iya, yang ngurusin. Jadi, gak ada, gak punya tim sama sekali. Terus, lalu. Terus, datenglah. Ya. Yang support aku. Jadi, akhirnya ada banyak yang support. Banyak yang support. Termasuk fans-fans. Jadi, aku dikirimin bunga, buke, boneka setiap hari itu selama karalina. Kalau tahun lalu, kita sashing di mana ya? Sashing tahun lalu di age club. Aku bikinnya di age club. Pada waktu itu, kita bikin di age club. Terus, orang pada bilang, gila ya ajang beauty pageant buatnya di disco. Katanya kita ada aja orang Indonesia kan ya. Masya Allah ya mulutnya ya. Ya, karena buat aku, age club itu adalah club terbesar di Asia gitu. Dan aku gak perlu modal panggung lagi, gak perlu modal lighting lagi gitu kan. Kita bisa berkolaborasi, kenapa enggak? Waktu itu ingat gak, kan? Panggungnya gede banget. Dan waktu itu bisa nonton tuh seribu orang. Bayangin, slashing ceremony aja yang nonton seribu orang. Gong, aku berarti. Iya kan? Jadi, buat aku tuh, kita tuh harus out of the box gitu. Ada dong dari, semua dari makeup, cara berdiri, cara jalan, kita pake heels 15 cm. Setiap hari. Setiap hari. Jadi, aku kasih bocoran ya, selama anakku ini, selama mereka hidup sama aku satu tahun kemarin, gak boleh di depanku tuh pake flat shoes. Jadi, mereka tuh setiap hari harus pake heels. Setiap hari. No excuse. Jadi, itu yang melatih mereka bagaimana posture-nya mereka itu bisa tegap ya. Jadi, kalau misalnya di yayasan aku, kebetulan, para pemenang itu tidak mengeluarkan uang sendiri. Jadi, semua persiapan itu udah dipersiapkan sama yayasan. Jadi, dari public speaking, terus udah gitu catwalk class, makeup class, hair class. Jadi, semuanya tuh udah diajarin ya, Val? Diajarin semua. Dan sekarang ini Valerie juga lagi kelas acting ya. Iya, kelas acting. Jadi, Valerie ceritanya dia sekarang mau jadi pemain film. Jadi, kemarin ceritain dong. Kamu kemarin udah shooting apa? Shooting series di video. Jadi, dia udah shooting series dan bulan depan masuk lagi udah mulai stripping gitu. Jadi, memang anak-anakku ini aku arahin juga ke dunia entertainment gitu. Bahkan, setelah Miss Mega Bintang ini, aku udah ada tiga judul film. Jadi, anak-anak aku, para finalis ini akan bermain film di produksian Mega Bintang. Nah, tahun ini yang berbuat beda adalah aku komit untuk mengadakan pemilihan di kota kedua terlebih dahulu. Jadi, seperti tahun ini tuh, kita kota keduanya adalah Jogja. Jadi, aku sengaja milih Jogja karena aku di sini juga sebagai fashion designer, sebagai generasi masa kini. Tugas aku juga ingin memberikan insight tentang Indonesia, promosi Indonesia ke tingkat internasional. Karena platform Miss Mega Bintang Indonesia ini kan kita bermainnya di platform social media ya. Di Instagram, di TikTok, dan juga di YouTube. Jadi, penggemar saya sekarang ini sudah bukan hanya di Indonesia saja. Mereka yang mengagumi beauty pageant itu udah dari Thailand, dari Myanmar, dari Filipina, dari Latin Amerika gitu. Mereka ikut menyaksikan tayangan Miss Mega Bintang Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi, aku happy banget dengan kota pertama di Jogja itu. Aku banyak aktivitas yang bisa aku buat gitu. Salah satunya, aku nginep di Hotel Royal Ambarukmo. Dan di Hotel Royal Ambarukmo itu ada satu peninggalan bersejarah, yaitu Kraton, Hamengkubono, Ketujuh, dan Delapan. Yang jelas, finalisnya tahun ini lebih banyak. Ya kan? Durasi karantinanya juga lebih banyak. Dan di malam final, kita berbicara tentang malam final ya. Malam final, kalau tahun lalu, aku buatnya di Ciputra Art Trainer, yang jumlah penonton itu cuma seribu orang, tahun ini jumlah penontonnya bisa sampai tiga ribu sama empat ribu orang. Dan aku banyak menghadirkan hal-hal yang belum pernah dilakukan di ajang beauty pageant. Contohnya, aku banyak menggunakan teknologi-teknologi terkini, khususnya di dunia broadcast. Salah satunya adalah aku pakai kamera namanya Spider Cam. Jadi Spider Cam itu adalah kamera yang dipakai sama Rihanna waktu... Amazing Balls. Apa namanya acaranya itu, deh? Amazing Balls. Apa sih acara ball rugby, ya? Jadi tuh kameranya pokoknya mahal, deh, Beb. Ya, pokoknya itu teknologi yang wow, gitu kan. Dan aku memadukan antara unsur music fashion festival. Jadi makanya ini mungkin ajang beauty pageant pertama kali yang aku jual tiket festivalnya. Jadi dari awal itu dibuka dengan DJ Winky. Jadi mereka udah kita bikin panas, gitu. Dan setiap babak itu, setiap babak itu ada item-item surprise-nya. Panggung catwalk yang hampir 40 meter itu bikin para finalis itu bener-bener bisa ngerasain catwalk di atas panggung. Unsur Indonesia-nya ada nggak sih, Kak Igun? Nonton aja. Jadi aku tuh selalu pengen menyelipkan unsur-unsur Indonesia. Tapi yang aku kemas dengan cara aku sendiri. Yang bedanya adalah kalau tahun lalu aku live-nya di YouTube. Karena tahun ini effort aku banyak banget buat produksian malam final. Jadi akhirnya tayangan malam final ini aku buat di OTT. Gitu, jadi aku bikin tayangan yang berbayar. Supaya orang-orang juga bukan hanya bisa menikmati pageant secara gratis. Tapi setidaknya mereka bisa berbayar. Tapi murah hanya 20 ribu. Kalau kamu dulu, kalau mau jadi pemenang Miss Mega Bintang harus seperti apa? Harus punya kepercayaan diri yang pol gitu loh. Yang bener-bener nggak ada self-doubt anymore. Itu kalau menurut aku. Lebihnya pasti Kak Igun yang lebih tahu. Jadi kalau aku nih di Miss Mega Bintang ini aku nggak mempercayakan dewan juri lain. Jadi pemenangnya itu absolut dari pilihan aku. Jadi aku tuh mengundang teman-teman dewan juri. Kayak di tahun ini tuh mengundang dewan juri. Aku undang 15 dewan juri. Ada dari public figure, dari pemain film, dari beauty specialist, dari para sponsor juga. Mereka aku tertugaskan untuk memilih best evening gown. Sama aku punya segmen baru yaitu culture festive. Culture festive itu adalah membuat busana yang lebih ekstra. Tapi menggunakan wastra. Tapi bukannya national costume ya. Jadi kayak lebih ekstra, lebih... Ya lebih ekstra ordinary dress. Tapi ada sentuhan wastra-nya. Jadi itu aku mempersilahkan 15 dewan juri untuk bisa memilih. Tapi kalau untuk di malam final itu sendiri. Malam final itu udah tinggal show aja. Aku dari awal acara aku udah tahu siapa pemenangnya. Aku sudah tahu siapa yang masuk top 20. Siapa yang masuk ke top 10. Dan siapa yang jadi winner. Jadi final Miss Mega Bintang itu it's just a celebration for me. Karena aku udah tinggal duduk manis, tepuk tangan. Udah gak mau ngomel, udah gak mau pusing, udah gak mau milih lagi. Karena dari... Aku sudah menentukan siapa pemenangnya itu dari rehearsal tanggal 18. Jadi rehearsal tanggal 18 itu aku sudah harus mendeside siapa yang keluar menjadi pemenang. Gitu. Nah ini yang menarik. Queen Market ini adalah seperti bazar. Seperti bazar. Tapi yang isinya ini adalah fashion, skincare, kosmetik. Dan brand-brand yang ada di dalamnya adalah brand-brand yang besar di Indonesia. Dan aku berharap juga teman-teman yang bisa datang mau just deeper, mau mereka yang perorangan, mereka bisa belanja dengan harga ambiar. Jadi harga-harga yang dijual di Queen Market ini adalah harga yang biasanya dijual dari brand-brand kosmetik atau brand-brand fashion di bawah dari harga pasar yang biasa mereka jual. Jadi 18, 19 agendanya tuh banyak banget. Untuk kalian semuanya, saya Ivan Gunawan dan juga Valerie Avril, saya ingin mengajak kalian semuanya untuk bisa hadir di malam final Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Bertepat di Istora Senayan tanggal 19 Mei. Open Gate jam 6 sore, banyak banget yang bisa kalian tonton. Dan percaya sama aku, ini adalah pertunjukan beauty pageant yang terspektah yang pernah ada di Indonesia. So, see you there. See you.